ya baik jadi biasanya kalau rigging kan kita identik dengan karakter gitu tapi sebenarnya rigging itu kalau bisa saya jelaskan sedikit tentang rigging rigging itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kita untuk mempermudah animator untuk membuat gerakan pada sebuah objek di aplikasi apapun yang kita gunakan itu jadi biasanya proses rigging adalah proses dimana kita menambahkan controller dan seperti ini ini kontrolernya disini bentuknya kurva jadi bisa bentuknya macam-macam gitu nah dengan menselek hanya ini aja saya bisa menggerakkan gerobak ini maju mundur dan seperti teman-teman bisa lihat eh rodanya akan langsung otomatis berputar ya dan dengan menggunakan rig ini yang ring simpel ini saya juga bisa membuat pintu gerobak ini kebuka jadi hanya dengan menselek kurva yang ada di sini jadi di sini saya sudah tambahkan sebuah atribut baru pada controller ini ya jadi kalau saya selek kemudian saya klik tengah di sini dia bisa kebuka seperti ini ya jadi itu kira-kira rigging itu seperti itu jadi tidak hanya untuk karakter atau bikin robot kayak gitu kita juga bisa menambahkan rig pada hard surface objek seperti ini pokoknya hal-hal yang di animasiin itu semuanya bisa kita buat ringnya intinya kita mempermudah animator untuk menggerakkan objek 3D ini seperti itu oke baik jadi kita akan sama-sama sekarang membuat rig gerobak ini dengan dari scratch oke jadi akan saya buka file gerobak yang kosongan dulu oke itu adanya di gerobak.ma oh ya btw saya menggunakan maya versi 2019 ya jadi kalau teman-teman yang menggunakan versi maya di bawah 2019 eh nggak tahu saya belum mencoba sih apakah ini objeknya bisa kebuka atau enggak harusnya sih enggak ada masalah karena saya save-nya ke ma kalau maya asci itu lebih fleksibel deh ya ya jadi sudah ini teman-teman bisa lihat ini adalah eh objek gerobak yang masih belum di jaring ya tersebut teman-teman ada masalah untuk melihatnya terlihat lancar ya oke nanti kalau ada kendala atau apa tolong dikasih feedback ya itu Kak mungkin tol-tol dasarnya buat oke Oh berarti ini yang ikut itu ada yang sama sekali maya maya ini baru banget sama maya gitu ya Kak oke ya jadi yang baru banget sama maya ya eh saya mesti ini jelasin user interface dulu ya Nah jadi kalau maya itu em mirip sih dengan blender cuman dia toolsnya yang beda gitu jadi eh kalau blender kan kalau blender yang lama tuh di untuk select objek itu pakai klik kanan ya kalau ini klik kiri biasa kecuali blender yang baru yang 282 damai kiri deh nah kemudian untuk navigasi layar teman-teman bisa lihat jadi untuk men zoom in dan zoom out itu saya tahan alt kemudian klik kanan dan saya geser ke kanan-teman dia akan zoom dan saya geser ke kiri dia akan zoom zoom out oke itu navigasi layar pertama jadi gunakan alt klik kanan untuk zoom in zoom out alt klik kiri untuk orbit untuk muter-muter ya kemudian up alt dan klik tengah itu untuk eh apa namanya untuk pen kanan kiri atas bawah gitu oke dan ini eh toolbar nya jadi kalau teman-teman mau selek pencet yang ini ya bisa menselek objek kemudian yang ini pakai lasso jadi kalau mau selek segitu itu kita bisa kemudian yang ini itu untuk pen selection jadi kalau kita masuk ke komponen mod ini berguna banget di kalau mau ngambil komponennya vertek space atau eh age-nya bisa menggunakan itu saya balik lagi ke kanan objek mode nah ini untuk eh ini kanan objek mode ya biar balik lagi ke objek eh ini untuk move tool ya kemudian yang bawahnya itu rotate dan bawahnya kemudian R itu skill ya standar sih biasa jadi semua software 3d juga ada tool seperti ini nah kalau saya itu biasanya menggunakan shortcut jadi kalau saya mau eh selek ini misalnya set mau pindahin jadi set kan way way to move tool ya kemudian e itu rotate kemudian R itu untuk skill key itu untuk select aja jadi tidak ada ini saya tekan ctrl-z ya balik Oke jadi seperti itu ya ingat biasain diri dulu dengan ininya navigasi layar jadi teman-teman eh harus apa dulu alt tengah klik kanan ya biasain diri dulu dengan itu kemudian untuk membuka file ya nah ini agak beda nih karena si Maya ini harus kita tuh harus rapi kerjanya jadi enggak boleh sembarangan file gitu enggak boleh jadi eh sebelumnya kita harus buat project dulu makanya nih saya taruh desktop ya jadi eh materi workshop nah ini jadi ini saya buat sebuah project yang namanya materi workshop rigging dan didalamnya ada sub-sub-folder folder nah sebelum kita mulai bekerja itu biasanya kita reset project dulu nah ini gunanya kalau eh kita mau ngambil tekstur gitu ya jadi ini mau ditambahin tekstur kayu kayak gitu jadi semuanya harus dimasukkan dalam folder ini jadi enggak boleh sembarangan di luar gitu Nah itu biasanya akan membuat dia bingung nyari asetnya karena dia sistemnya disini bukan embed dia sistemnya link jadi kalau dia enggak ketemu linknya disini akan ada hijau gitu kehilangan tekstur dia nah kebetulan model yang saya kasih ini enggak ada teksturnya sama sekali sih jadi enggak ada masalah harusnya Oke tapi biasain diri dulu dengan itu harus set project dulu jadi kalau mau pakai Maya sebelum kita kerja itu kita harus file disini kemudian set project jadi itu adalah standar operasional prosedur yang harus dilakukan pertama tuh saya set project dulu disini kemudian tinggal masuk aja ke dalam project itu kemudian tinggal set aja ya jadi dia akan ngambil segala sesuatunya di folder project itu tuh Oke jadi kalau teman-teman yang mau ngebuka file yang tadi saya kasih itu itu tinggal klik aja disini file open scene ya istilah file disini diganti menjadi scene nah di dalam folder project workshop rigging itu ada subfolder namanya scene scene dan biasanya di bawah sana kalau kita udah set project di folder scene itu teman-teman cari ini file yang namanya groba.ma yang rig itu kayaknya enggak ada karena kita akan buat sama-sama sekarang ya klik itu kita open ini enggak usah disip karena sama sih file-nya nah ini jadi akan muncul seperti ini oke ini adalah file model yang masih belum kita rig sama sekali nah ah ini coba saya akan berantakan aja dulu deh biar kita tahu ininya ini akan saya edit kemudian saya akan ungroup ini juga saya akan ungroup oke jadi yang sebelah kiri ini ini namanya outliner ini mirip dengan layer gitu di Photoshop cuman ini bukan layer sebenarnya ini adalah representasi objek apapun yang ada di dalam work area kita di sini gitu jadi eh ini ini masih belum rapih jadi yang ada di sini ini masih berantakan gitu nah sebelum kita lakukan rig rigging sebaiknya ini diserapkan dulu jadi kalau roda ini kan terbuat dari beberapa objek sebenarnya kan jadi jari-jarinya ini terbuat dari silinder kemudian di sini ini saya buat dengan pipe nah nah ini dijadiin satu grup dulu kita group jadi ini akan saya select satu-satu nah tahan saya tahan shift kemudian saya select satu-satu seperti ini kemudian setelah semuanya select untuk satu roda ini saya akan tekan ctrl-g pada keyboard jadi atau kalau nggak tahu ctrl-g klik di sini edit group shortcutnya juga udah ada di sini ini sih jadi lebih cepat menggunakan shortcut sebelumnya Oke ctrl-g jadi dia akan tergroup ya Hai nah apabila kita group sebuah objek kalau saya hidupin move toolnya ya di sini ada move tool otomatis ini garis-garis panahnya akan pindah ke titik origin point ini namanya origin point jadi tengah-tengah ini nah kita mau agar eh asnya ini ini namanya pivot point ya kita mau agar asnya atau pivot pointnya pindah ke asnya roda karena disanalah dia akan berputar kalau ini sekarang saya rotate muternya akan jadi kayak gini rodanya dan kita nggak mau seperti itu oke eh caranya agar ini pindah ke tengah groupnya kita dan grup ini juga dinamain ya ini saya namakan roda-roda kiri depan kemudian saya akan enter ya oke dan pivotnya masih di tengah ya untuk mindahin dia ke asnya roda atau tengah-tengah dari grup di kan grup kita biar sentral sini biar senter eh itu tulisnya disini modify kemudian ada yang namanya center pivot ini nah kerennya lagi Maya ini dia bisa buat shortcutnya disini ini namanya eh self jadi kita bisa bikin self kita sendiri ya jadi dia dan self namanya Johnny gitu bisa jadi kalian bisa bikin self sendiri nah caranya untuk membuat self sendiri karena ini Maya ini toolsnya itu ratusan ya sama bahkan lebih kayaknya jadi kita bisa bikin tools kita sendiri juga kalau tahu script nah dan ratusan script itu tidak semuanya kita pakai untuk bidang tertentu jadi misalnya ini kan kita ngeriging nih jadi hanya beberapa tools saja yang kita perlukan sebenarnya tidak semuanya dan untuk mempercepat proses itu kita bisa masukkan tools-tools yang kita perlu pada self ini dan kita bisa custom nah caranya untuk custom tools pada self disini jadi misalnya saya bikin self baru nih sekarang nih saya akan klik di logo gear yang ada di pojokan ini kemudian saya akan pilih new self ya saya namakan misalnya workshop rigging kemudian setelah itu saya klik ok nah teman-teman bisa lihat disini di sebelah paling kanan itu ada sebuah tab baru namanya workshop rigging nah disini saya akan masukkan hal-hal yang menurut saya perlu nah misalnya tadi kan kita perlu bikin center pivot Nah itu bakalan sering pakai tuh jadi saya akan cari di atas dimodify kemudian center pivot nah ini jangan langsung diklik jadi sebelum kita klik itu saya tahan shift dan control secara bersamaan kemudian baru akan saya klik center pivotnya jebret nah dia tidak akan membuat center pivot tapi dia akan membuat shortcut disini cp ini jadi anytime saya perlu atau kapanpun saya perlu ini saya tinggal klik cp ini jebret dia langsung center pivot seperti itu mudah sekali nah jadi saya akan lakukan hal yang sama dengan roda yang selanjutnya saya selek semua jerujinya kemudian saya tekan control G saya namakan roda kanan depan ntar dan saya akan center pivot sama jadi itu proses yang berulang kemudian ini roda kanan belakang PLK Oke kemudian ini roda kiri belakang bisa blok kemudian secara unshift yang ini belum kena control G dan roda kiri belakang oke oke jadi udah kemudian kita akan namakan juga ini pegangannya ya ini secara name aja ini saya namakan pegangan kemudian ini juga sama ya biasakan aja rapi gitu loh ah dan semua bagian yang melekat pada badannya si gerobak ini akan saya grup jadi satu pegangannya kemudian bodinya ya saya tahan shift ya kemudian saya klik saya klik saya klik saya lihat dulu belakang oke termasuk juga pintunya ini saya tahan shift saya selek juga saya tahan shift saya selek oke jadi semua bagian yang ada pada badannya si gerobak itu saya selek dan kemudian ini saya tekan control G ini dan ini kalau mau dipindahin ke tengah juga center pivot juga boleh atau 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 kita bisa kita juga mindahin pivot ini secara manual tadi kan center pivot itu otomatis ke tengah dia tapi kalau kita mau enggak di tengah misalnya kita maunya disini dipangkal pegangannya itu bisa bisa banget jadi caranya adalah dengan grup yang atau objek yang kita mau selek itu tekan huruf D pada keyboard D di itu untuk mindahin pivot nah kemudian kita bisa pindahin deh ke tempat yang kita mau di misalnya disini atau bisa pindah dari perspektif ke tampak samping itu dengan menahan spacebar kemudian saya klik tulisan dan Maya yang di tengah kemudian saya pilih right view jadi saya melihatnya dari tampak samping kanan nah disini lebih presisi nih misalnya setelahnya disini misalnya kemudian kalau udah itu kita tekan deal sekali lagi jadi sekarang kalau kita pindahin ya objeknya yang gerak bukan pivotnya lagi oke jadi kalau kita tekan tekan D pivotnya yang gerak tekan D lagi kembali ke objek ya jadi saya tahan Maya eh spacebar lagi dan klik Maya dan perspektif yuk oke jadi disini sudah Oh ini grupnya saya namain dulu body oke dan semua grup yang ada ya seleknya harus dari outliner ya jadi semua grup yang ada ini saya saya selek dari outliner saya klik kiri ya kemudian eh gomor-gomor saya hilang nah ini saya klik lagi nah disini saya klik kiri bisa dilihat gomor-gomornya saya tahan dan saya drag ke bawah jadi eh semua grup yang ada disini sudah berwarna biru itu dia udah selek katanya nah semua grupnya kita grup lagi jadi dalam grup ada grup ya jadi dengan semua grupnya keselek saya tekan kontrol G dan grup ini saya namakan gerobak Oke jadi seperti itu jadi hirarkinya masih rapi ya jadi gerobaknya kalau kita di sini ada plusnya kalau kita klik plus ini anak-anaknya kemudian bodinya anak-anaknya ini roda ini anak-anaknya seperti itu ya jadi hirarkinya mesti rapi dan eh kita selek semuanya ini dan pastikan semuanya ini dalam keadaan nol ya ini eh ini namanya eh emm data translate dan rotate nya ya jadi kalau teman-teman buka tab channel box akan muncul kayak gini nah ini informasi eh translate atau position kemudian rotate atau perputarannya seberapa eh skill itu semuanya terekam disini nah ini semua harus nol jadi sebelum kita melakukan rigging ini mesti back to reset jadi kita reset dulu semua jadi caranya kita select semuanya ini kemudian kita klik modify dan disini ada namanya freeze transformation jadi ini pun sering pakai jadi saya akan buatin shortcut ctrl-shift dan saya klik jadi akan muncul Ft jadi perhatikan sini ya kalau saya klik Ft jibriat tuh semuanya jadi nol dan satu ya kita mau seperti ini jadi nanti kalau kita nge-reset eh posisinya sih lebih gerobak itu akan lebih mudah jadi kalau kita mau balik lagi ke tempat awal seperti itu oke baik jadi selain kita freeze transformation ya kita juga mesti ngilangin semua eh history namanya ini ini namanya story ya jadi kadang-kadang kalau ada masih historinya itu akan membuat masalah sih belakangan jadi ini mesti dibersihin dulu semua story yang ada nah itu caranya dengan sama ini diselek dulu semua objeknya dengan cara mengklik dan drag di layar seperti ini and then teman-teman klik edit delete by type history atau shortcutnya Alt Shift dan D oke jadi seperti itu nah jadi teman-teman bisa lihat disini ini udah bersih bersih jadi harusnya nanti ketika kita regging tidak ada masalah apapun harusnya itu baik jadi eh untuk mengontrol gerobak ini saya akan membuat sebuah controller jadi kalau kita membuat rig itu sebaiknya buat kontrolernya itu dari kurva karena kurva itu tidak trender yang pertama dan nanti ketika proses animasi ini semua poligon atau objek-objek ini akan dilok di kunci jadi nanti animatornya biar nggak eh biar nanti misalnya nggak sengaja dia menselek ini jadinya animasinya jadi rusak seperti itu jadi biar ini semuanya di kunci yang dia gerakkan hanya kurva aja gitu standarnya seperti itu biasanya nah jadi saya akan buat sebuah kurva ya nyariknya disini di di sini di create kemudian nervous primitive disini ada circle atau kalau mau teman-teman akses dari bawah ini juga bisa sih udah ada jadi disini ini ada curve harusnya nih nah disini juga bisa selek atau mau dibuat shortcutnya disini juga bisa di create nobs primitive kemudian circle tahan shift dan control dan klik jadi shortcutnya sudah ada disini oke jadi akan saya buat sebuah curve kurva kemudian saya gedein menggunakan skill tool dan saya tarik yang di tengah ini ke kanan sehingga dia membesar ke segala sumbu dan agar lebih menarik biar nggak bulat gini saya bisa akses komponen eh kontrol vertex nya dengan cara mengklik kanan saya klik kanan kemudian dan disini saya pilih control vertex dan saya pilih ini akan muncul kayak titik-titik ungu itu itu namanya control vertex jadi akan saya select yang di pojok-pojok ini saya select pojoknya kemudian saya tahan shift select pojoknya saya tahan shift ya masih saya select yang pojok-pojok sini kemudian dengan skill tool masih aktif saya bisa klik dan drag ke kiri jadi dia bentuknya kayak suriken oke jadi saya balikin lagi ke objek mode nah jadi ini akan menjadi controller dari si groba kalau sekarang teman-teman pindahin kayak gini ya tidak tidak terjadi apa-apa sih karena memang belum kita connect jadi ini harus kita koneksikan dulu ke objeknya setelah itu nah ini pun ya si controller ini juga harus kita historinya kita delete dan eh apa namanya ini translate dan skill segala macam itu mesti di reset dulu di freeze dulu di transformation nya harus kita freeze dan juga kita delete history sama jadi kayak tadi saya akan hilangin historinya dengan edit delete by type history atau saya tahan shift dan control karena ini bakalan sering dipakai jadi saya buatin shortcut saya delete history history kemudian saya tekan Ft freeze transformation jadi ini udah bersih so nah bagaimana caranya mengkoneksikan si controller ini ke groba ya jadi eh disini saya akan menggunakan constraint ya jadi ada yang namanya parent ada yang namanya constraint nah kalau kayak gini nih parent namanya jadi si si body kemudian eh roda kanan kiri depan belakang itu adalah anaknya groba nah groba adalah parentnya dari ke semua grup ini gitu jadi kalau kita main parent itu dia akan masuk ke dalam hirarkinya nah bagaimana kalau misalnya kita nggak mau eh objek yang terkoneksi ini masuk ke dalam hirarki ini karena kita kita mau eh agar gampang select eh ini kontrolernya ini nah itu ada namanya yang namanya constraint ya jadi eh prinsipnya mirip sama dengan peran cuman dia tidak akan masuk ke dalam hirarki gitu dia akan mempengaruhi translate rotate dan skillnya si groba eh tapi tidak masuk ke dalam hirarkinya gitu nah kalau ini dia masuk ke hirarki jadi kalau grup groba nya saya skill misalnya semuanya akan ikut mengecil dan membesar ya karena dia merupakan anaknya tapi kalau anaknya yang saya mainin saya kontrol Z kalau anaknya yang saya kutak-kutik seperti ini bapaknya nggak ngikut seperti itu anaknya masih bisa bebas tapi eh bapaknya kalau kita pindahin pindahin anaknya ikut pindah jadi seperti itu prinsipnya nah nah eh untuk constraint ya caranya agak beda jadi tidak masuk ke dalam hirarki seperti yang ini roda kemudian body eh itu kita carinya disini di menu di atas jadi enaknya kalau ini dia kalau kita modeling atau rigging atau animation semuanya udah dikelompokin menunya jadi yang kita lakukan sekarang kan rigging nih pilih disini di pojok kiri atas itu temen-temen pilih menu grupnya rigging jadi disini semua menunya disini untuk rigging semua ya jadi saya akan cari yang namanya constraint ya oke di sini ada parameter constraint nah ini yang kita pakai nah cuman ini objeknya mesti kita select dulu dan urutannya mesti mesti bener jadi kalau salah select urutannya apa namanya kalau kita salah sequence pada saat menselect pada saat kita memilih objek itu enggak enggak mau dia ininya constraintnya jadi prinsipnya kalau kita mau bikin constraint kita select bapaknya dulu jadi kalau yang mau jadi parentnya dulu baru anaknya gitu jadikan yang mau jadi masternya adalah circle ini kan jadi kita select dulu kurpanya kemudian saya tahan control pada keyboard dan saya select dari outliner gerobaknya gitu jadi eh mesti seperti itu bapaknya dulu baru anaknya baru kita cari klik constraint kemudian kita pilih parent constraint oke nah jadi sekarang kalau saya select si controller atau ini saya namain aja deh biar enggak nub circle gini saya bisa rename dari sini atau bisa juga double jadinya juga Wellness Klik Klik di sini cara yang 911 SMA AJ jadi saya akan namain dia gerobak kontrol kontrol kalau hilang R nya lain artinya oh iya kak ini kan download nya itu dimodeling bukan rigging nah itu diubah ke rigging dulu ya ya betul ini dirubah ke rigging dulu silahkan teman-teman yang mau ada pertanyaan silahkan dibuka mic nya nah ini mesti dirubah ke rigging dulu baru nanti menu nya akan berubah disini di atas jadi dia akan menyesuaikan dengan menu set yang kita pilih kalau kamu pilih effects ya ini semuanya untuk visual effects kemudian untuk rendering ini semua menu untuk render nah karena kita sekarang rigging saya pilih menu set rigging oke teman-teman kalau bingung tanya aja langsung ya atau kalau misalnya mungkin ketinggalan jauh ini apa yang saya lakukan disini saya rekam jadi nanti teman-teman bisa cari di youtube saya ya jadi nanti malam ini juga saya akan upload jadi nanti bisa mengulang apa yang kita lakukan disini itu dengan menonton di youtube oke ya anyway ini akan saya lanjutkan karena kalau misalnya tadi sudah berhasil untuk meng-constrained ya harusnya pada saat kita select group gerobak dia disini akan ada kayak highlight warna biru itu artinya dia sudah meng-connect semua posisi ya rotasi dan posisi sih rotasi dan posisinya ke gerobak jadi controller ini sudah terkoneksi ke gerobak misalnya saya akan pindahin nih sekarang nih saya select kemudian saya akan klik move tool saya pindahin ke depan dan ke belakang tuh si gerobaknya akan ikut saya rotate gerobaknya juga akan akan ikut seperti itu mau digini-gingin juga akan ikut gak nempel cek ctrl z saya boleh lagi ke 0 nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat si roda gerobak ikut muter pada saat kita geser ini ke depan dan ke belakang nah jadi logikanya adalah si roda akan berputar 360 derajat ketika kita pindahin semua gerobak ini ke depan atau ke belakang dengan jarak yang sama dengan keliling roda ini gitu jadi sekarang kita akan menghitung keliling dari roda ini dulu masih ada yang ingat rumus keliling lingkaran berapa ya jadi lumus keliling ringkaran itu adalah 2P 2 kali P kali R ini matematika berguna juga nih untuk 3D jadi yang sering bolos pelajaran matematika anda salah jadi ini matematika itu berguna ya jadi kita harus ngitung dulu nih keliling roda ini jadi kita nanti bisa akan koneksikan antara gerobak dengan perputaran roda gitu oke jadi caranya adalah saya akan tahan spasi tahan spacebar kemudian klik maya kemudian saya pilih right view sehingga saya melihatnya dari tampak samping sehingga saya bisa lebih akurat nah disini di maya ada namanya distance tool jadi kita bisa mengukur jari-jari dari roda ini jadi kita bisa masukkan rumus itu oke jadi saya akan klik create kemudian disini ada namanya measure tool ya kemudian pilih distance tool saya klik itu kemudian saya akan klik di bagian tengah atau as roda kemudian yang kedua saya akan klik bagian bawah roda seperti itu nah ketemunya hasilnya nih saya akan zoom jadi di roda ini dia nilainya 8, 8,78 kita bisa bulatirin aja 8,78 ya coba saya tekan B bener gak oke nilainya tepatnya 8,71 jadi ini saya snap pada gridnya oke jadi saya ketemu nilai jari-jari roda ini 8,71 ya jadi saya akan masukkan ke rumus ya jadi saya akan buka sebuah software yang sangat canggih yaitu ini kalkulator jadi masukkan rumusnya 2 2PR ya 2 x 3,14 P itu 3,14 2 x 3,14 kali ya ini jaraknya ini 8,71 8,71 dan hasilnya adalah 54,69 ya ini disimpan dulu ya 54,69 ya nah jadi pada saat si gerobak berpindah ke depan atau ke belakang dengan jarak 54,69 satuan si roda ini keempat 4 roda ini akan berputar 360 derajat nah itu yang kita pegang prinsipnya nah ini saya balikin lagi ke satan spasi ya kemudian saya klik Maya Perspektif View oke jadi saya bisa muter-muter nah sekarang saya akan connectkan itu nilai yang tadi itu jadi ada yang namanya disini di Maya Set Driven Key jadi ada yang menjadi driver dan ada yang menjadi driven itu sebenarnya ada beberapa cara sih yang cara paling gampang yaitu menggunakan Set Driven Key jadi si driver ini akan ngasih tahu si driven akan bergerak seberapa seperti itu oke jadi lebih jelasnya daripada saya ngeceh lebih baik saya langsung jadi saya akan klik di itu adanya di oh bukan di rigging itu Set Driven Key di animasi malah jadi itu ada di menu Set Animasi kemudian adanya itu di Key karena memang ini untuk animasi saya akan klik Key kemudian disini ada yang namanya Set Driven Key kemudian Set dan ini pun saya akan buat shortcutnya jadi saya bawa ke kotak sebelahnya atau Option Box kemudian saya tahan Shift dan Control saya akan klik jadi saya tidak usah lagi mencari sudah ada shortcutnya oke saya akan buka Set Driven Key begitu saya masuk ke Option Box akan muncul seperti ini nah si controller akan kita select kemudian saya akan klik Load Driver nah disana dia akan masuk ke kolom driver sini oke nah kemudian keempat rodanya saya akan buka dari Outliner keempat rodanya akan saya klik dan drag ya roda depan kanan kiri belakang kanan kiri keempatnya pastikan rodanya yang select oke kemudian dengan semua roda keselek klik Load Driven jadi disini akan ada 4 objek yang terdrive oleh driver itu itu oke sekarang yang mendrive nya apa nah itu yang kita sekarang pilih jadi disini yang membuat dia berputar adalah kan perpindahannya jadi perpindahan kalau dimana itu namanya translate jadi perpindahan ke sumbu mana sumbunya adalah sumbu Z kok tau sumbu Z ya ini karena warnanya biru kalau dimana itu biru Z hijau itu ini kalau saya select hijau itu adalah Y ini sumbu Y dan yang merah itu sumbu X jadi di gerobak ini berpindah ke Z baru rodanya muter seperti itu jadi sekarang saya pilih gerobak control dan saya akan klik translate Z saya akan highlight nah kemudian rodanya mau muter kemana kita akan select sekarang keempat rodanya jadi semua attribute nya akan muncul nah kita mesti tahu dulu nih muternya kemana jangan sampai nanti rodanya malah muternya ke samping kita maunya muternya ke depan jadi saya akan pilih salah satu rotate ini nah kalau misalnya dia sudah benar muternya warna kuning berarti sudah benar ya jadi ini muternya ke arah sumbu X berarti rotate X nah disini di kolom driven saya akan klik rotate X nya ya nah jadi minimal ada dua value yang terseret disini jadi di atas ada satu di bawah ada satu oke dan kalau kita merasa yakin bahwa itu sudah benar kita akan klik key nah otomatis disini akan muncul kayak highlight warna biru jadi si Maya sudah merekam bahwa posisi controller ada disini si rodanya perputarannya nilainya 0 nah sekarang kita akan pindahin dia tepat ke nilai yang tadi tadi hasil hitungan kita 54,69 jadi kita akan ganti ini nilainya dari 0 translate Z nya ke 54,69 jadi dia bergerak ke situ oke dan kita akan select semua roda kita ubah nilai X nya rotate X nya sorry kita ubah nilai rotate X nya menjadi 360 derajat jadi satu perputaran penuh 360 saya tekan enter kemudian setelah saya ubah semuanya itu rotate X nya menjadi 360 kemudian saya akan klik key lagi oke nah sekarang kita bisa tes kita akan klik si driver nya atau controller nya kita pindahin ke belakang ternyata ada yang belum di center pivot nah ini akibatnya hati-hati jadi ternyata baru roda depan yang saya center pivot nah akan terjadi hal seperti itu gak apa-apa ini kita center pivot dulu kita balikin lagi ke posisi tadi atau kita taruh di 0 Z nya saya nol ya oke jadi saya akan select roda belakang ya oh benar nih jadi pivotnya masih disini gitu jadi itu tinggal di center pivot aja udah nah jadi ketika dia pivotnya sudah center ini kita pindahin itu udah jalan cuman ada cuman nya nih jadi dia jalannya akan ngerem disini teng git nah itu karena nilainya ini hanya baru sebatas 54,691 nilainya ini selebih dari itu atau sekurang dari itu dia tidak akan berpengaruh apapun pada roda nah jadi kita mesti buat nilai perputaran ini istilahnya infinite kalau dimanya jadi perputarannya tidak terbatas bisa kita buat seperti itu nah jadi apabila teman-teman mau membuat ini terus berputar kalau kita geser ke belakang dan ke depan itu kita bisa masuk ke namanya grab editor jadi dengan semua roda select saya select semua roda roda depan udah belakang kemudian saya akan klik windows animation editor dan grab editor jadi ini saya buat shortcut jadi saya bisa klik disini nah jadi muncul kayak gini ada kurvanya nah ini adalah kurva pergerakan dari roda kita nah untuk membuat dia bergerak unlimited kita tinggal select semua ya ini sudah dalam kadang select kemudian kita klik curve pre-infinity cycle and then curve post-infinity cycle so jadi ini sudah harusnya infinity cuman ada cuman ini masih masih belum selesai jadi kalau kita giniin dia antara pertengahan itu kayak ada ngeremnya jadi gak smooth jadi tidak pergerakannya gak konstan mau sih gerak cuman dia ketika lewat dia kayak ada ngeremnya oke biar gak seperti itu biar gak macet-macetan select lagi roda kanan kiri depan belakang nah kurvanya ini kita mesti buat dia lurus nah kedakan ngeremnya itu karena ada isi isnya silahnya disini ada perlambatan di awal dan perlambatan di akhir ini perlambatan kalau kayak gini ini cepat habis itu lambat itu makanya tadi gerakannya jadi kayak ngerem gitu oke jadi ini saya akan blok oke dan saya akan ubah pola kurvanya menjadi linear oke dan sekarang kita akan tes dan tadat-tadat tuh jadi rodanya akan berjalan dengan mulus ya itu oke jadi kira-kira itu caranya dan teman-teman yang bisa tidak ini agak ketinggalan gitu mungkin nanti bisa ini cek di youtube saya nanti saya akan kasih link ya karena waktunya sempit ya jadi ini sudah hampir jam 10 disini karena hampir jam 9 cuman disini saya akan masuk lagi satu aja ini biar selesai ini nah caranya membuat ini buka tutup tadi itu nah ini driven key nya bisa saya close dulu sementara nah jadi pada controller ini controller geloba kita bisa menambahkan custom attribute namanya jadi ini tidak hanya untuk membuat buka tutup ya jadi kalau misalnya kita mau rigging manual itu sangat berguna sekali jadi kalau misalnya bikin controller tangan orang gitu jadi disini bisa dibuat kayak attribute genggam kita tinggal klik drag aja dia akan tangannya gerak sendiri itu intinya rigging kayak gitu sih jadi membuat controller yang permudahan dimatur nah disini saya akan buat sebuah controller sederhana saja untuk membuka membuka pintu si gerobak ini jadi sebelumnya sebelum saya buat kayak gitu ini sebaiknya pivotnya saya akan pindahin kebawah dulu jadi saya akan klik pintunya aktif seperti ini kemudian saya akan tekan D sehingga pivotnya bisa kita pindahin kebawah disini kemudian saya tekan D lagi jadi kalau ini saya rotate nah jadinya seperti itu oke nah sekarang saya akan buat atribut tambahannya pada controller gerobak jadi dengan controller nya ke select saya akan klik di channel box ini ada edit namanya di atas kemudian pilih add attribute oke nah disini ada namanya kita mau namanya apa ini bisa custom nih jadi saya namain buka pintu oke kemudian ini keyable jadi bisa di keyframe dan tipenya float float itu dia kayak ini ada nilainya jadi antara berapa sampai berapa dan kita bisa batasin jadi misalnya minimum itu nilainya 0 kemudian maksimum itu nilainya 10 misalnya kemudian defaultnya biarin 0 oke dan kita klik oke dan disini bisa dilihat ada sebuah attribute baru namanya buka pintu dan ini kita bisa klik dan kita bawa ke sini mouse nya kita klik tengah geser geser sudah bisa berubah cuman tidak terjadi apa-apa karena memang belum di connect nah ini prinsipnya sama dengan yang tadi jadi kita gunakan set driven key jadi ketika nilai buka pintu 0 pintunya ketutup ketika nilai buka pintu 10 pintunya kebuka seperti itu jadi kayak if else comment gitu deh jadi kalau ini 0 itu dia posisinya seperti ini kemudian ini nilainya 10 dia posisinya kebuka oke saya akan buka lagi set driven key yang sudah saya buat shortcut tadi set driven key dan saya select controller nya dan saya akan pilih load driver oke dan disini sudah nambah satu attribute lagi namanya buka pintu dan driven nya saya akan gunakan pintu ini pintu ini akan kita connect kan jadi saya select pintunya kemudian saya pilih load driven jadi disini akan muncul pintu nah jadi disini sama kayak tadi saya akan select dulu yang driver kemudian saya akan select buka pintu ya kemudian pada pintu saya akan select rotate x kok kok tau rotate x pak coba aja klik disini nah ini jadi kalau saya klik dan drag kayak gini yang berubah itu nilainya disini rotate x oke jadi buka pintu saya connect dengan rotate x kemudian dengan nilai buka pintu 0 saya akan key kemudian saya select gerobak control lagi saya kasih nilai buka pintunya 10 lalu pintunya ini saya select dan saya rotate saya rotate saya klik rotate x kemudian saya rotate sehingga dia kebuka ya seberapalah misalnya segitu atau sampai bawah nah lebih seperti itulah saya masukkan yang event aja 135 ya biar gak isi koma-koma gitu oke dan dengan posisinya seperti ini mulai buka pintunya 10 kan ini kita key sekali lagi so sekarang apa yang terjadi saya select controller kemudian saya klik attribute buka pintu dan saya klik dan drag dia akan bisa buka dan tutup jadi nanti jadi nanti groba ini bisa di lock bisa kita kunci ya jadi groba ini kita select kemudian kita akan ini ada layer editor namanya kita add dia ke dalam layer dengan mengklik icon yang ini ya jadi seperti itu untuk ngeceknya bisa klik V ini dia sudah mati kemudian untuk menguncinya dia disini ada kayak kotak kosong itu di klik muncul T itu transparan klik lagi satu itu muncul R R itu reference satunya jadi dia tidak akan bisa kita select seperti ini jadi teman-teman select seribu kali pun tidak bisa sekarang kita hanya bisa menselect controller saja jadi seperti ini jadi animatornya hanya menganimate ini saja kemudian kalau mau buka dia tinggal ini saja jadi dia tidak perlu menselect objeknya karena objeknya ini sudah dikunci terima kasih